Polisi menetapkan satu orang pengguna media sosial sebagai tersangka dalam kasus kerumunan pendukung persija Jackmania di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena secara masif mengajak para Jackmania melalui jejaring media sosial Facebook untuk berkerumun tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Persangka dikenakan pasal tentang ajakan untuk berbuat pidana berupa berkerumun yang melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan. Sejauh ini penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sudah memeriksa Presiden Persija Muhammad Prapanca dalam kasus kerumunan Jackmania di Bundaran Hotel Indonesia. Namun penyidik belum bisa memeriksa Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno karena masih menjalani isolasi mandiri COVID-19. Kemarin sudah saya sampaikan ada empat dan lima yang dilakukan pemeriksaan. Empat saksi awal, pemilik akun yang mengajak. Dari empat ini kemudian, mengurusin ke satu kemarin juga pemeriksaan. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inisialnya adalah BR. BR ini sekarang masih kita dalami. Itu terlihat sebagai tersangka. Karena memang ada indikasi dia yang mengajak melalui media sosial ke teman-temannya. Sebelumnya, sebanyak 65 pendukung Persija atau Jackmania ditangkap polisi setelah berkerumun di kawasan Bundaran HI merayakan juara Piala Menpora. Polisi menangkap Jackmania untuk mengetahui siapa yang menggerakkan mereka untuk berkerumun pada Senin dini hari lalu. Penangkapan Jackmania terjadi saat polisi mengubarkan kerumunan perayaan Persija sebagai juara Piala Menpora. Pengubaran terjadi hingga pukul 3 dini hari dan dari hasil pemeriksaan polisi, kerumunan Jackmania terjadi secara spontan tanpa ada pihak yang menggerakkan massa.